Intro Cerita berlatar di India pada tahun 1914 Seorang pria bernama Ramanujan asik menulis rumus matematika di sebuah kuil Dia mencoba melamar kerja dengan modal rumus matematika yang dibuatnya Namun karena tidak memiliki gelar pendidikan Ramanujan sulit mendapatkan pekerjaan Hingga suatu hari Ramanujan berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang akuntan Saat bekerja atasan Ramanujan kaget karena dia bisa menghitung dengan sangat cepat tanpa sempoa Atasan Ramanujan ingin membantunya untuk tidak menyianyikan bakatnya Dan berkat bantuan atasannya Ramanujan berkesempatan mengirim penemuan rumusnya ke beberapa kampus ternama Salah satunya adalah Universitas Cambridge Di Cambridge seorang ahli matematika yang bernama Hardy mendapat surat Ramanujan dari India Hardy tidak menganggap serius isi surat itu karena mengira itu ulah temannya yaitu Littlewood Saat bertemu dengan Littlewood Hardy memaksanya untuk mengakui keisengan yang dibuatnya itu Namun Littlewood mengaku tidak sedang mengerjai Hardy Hardy pun meneliti rumus Ramanujan bersama Littlewood dan mulai kagum dengan kepintaran pria India tersebut Ramanujan pun diundang ke Universitas Cambridge untuk bertemu dengan Hardy Akhirnya Ramanujan pun pamit merantau kepada istrinya Janaki dan ibunya Ramanujan berjanji kepada mereka untuk segera kembali dan tidak akan melupakan keduanya Saat sampai di Cambridge Ramanujan disambut hangat oleh Littlewood yang mengantarnya menemui Hardy Ramanujan sangat ingin bertemu dengan Hardy karena menganggapnya sebagai seorang yang sangat baik Namun ternyata Hardy merupakan orang yang tidak pandai dalam berkomunikasi dan nihil empati Di ruangan Hardy Ramanujan diminta untuk menetap dan belajar di Cambridge Ramanujan menolak karena alasannya datang hanya untuk mempublikasikan rumus penemuanya Namun Hardy dan Littlewood memberi pemahaman kalau dia butuh waktu dan gelar untuk bisa mempublikasikan penemuanya itu Ramanujan pun hanya bisa setuju dan menunjukkan buku rumus penemuan lain yang dimilikinya kepada kedua orang tersebut Besoknya Ramanujan mengikuti mata kuliah Profesor Howard Karena terlalu bersemangat Ramanujan lupa mencatat dan membuatnya harus menjawab soal di depan papan tulis Profesor Howard terkejut dengan kepintaran Ramanujan dan langsung membubarkan kelas Dia memperingatkan Ramanujan untuk tidak pamer dan cari muka di kelasnya Selesai kelas Hardy meminta Ramanujan untuk tidak mencari gara-gara di kelas Serta bersabar dan tetap fokus Hardy menjelaskan bahwa sangat penting baginya untuk bisa membuktikan rumus penemuanya secara valid Ramanujan pun diajak pergi ke perpustakaan untuk melihat buku penemuan Isaac Newton Dan memotivasi dirinya Keesokan harinya Ramanujan mengejar Hardy yang akan pergi menanyai tentang penemuanya Hardy memberitahu Ramanujan untuk lebih teliti lagi Dan menjelaskan ia keras kepadanya karena ingin yang terbaik untuk Ramanujan Meski begitu secara diam-diam Hardy telah mempublikasikan salah satu penemuan Ramanujan Berita penemuan Ramanujan telah sampai di India Semua orang bangga kecuali Janaki Di Inggris Ramanujan yang vegetarian membeli beberapa sayur untuk makan Namun Suatu malam Hardy mendapat surat dari Littlewood Yang akan pergi membantu dalam perang Littlewood berpesan agar Hardy bisa berteman Dan bekerja sama dengan Ramanujan Menurutnya pintar dalam kesendirian adalah hal yang salah Ramanujan menemui Hardy untuk memberikan pembuktian rumusnya Namun Hardy merasa pembuktian Ramanujan masih kurang kuat Ramanujan menjadi marah Merasa Hardy selama ini hanya menahan dirinya di Cambridge Bahkan Ramanujan sudah tidak tahan dengan sikap Hardy Yang tidak pekat terhadap keadaan sekitarnya Beberapa hari setelah pertengkaran mereka Keduanya menemui seorang yang bernama Mayor Salah satu orang penting di Cambridge Mayor memberikan tantangan Ramanujan menyelesaikan suatu soal Menggunakan rumus penemuannya Ramanujan yang dibantu oleh Hardy pun mengerjakan soal tersebut Mayor terkejut karena jawaban Ramanujan tidak berbeda jauh dari jawaban miliknya Dengan menggunakan rumus yang telah ada Mayor pun mulai mengakuinya Namun Ramanujan nampak tidak sehat Setelah pertemuan itu Ramanujan merasa perutnya sangat sakit Dan memutuskan untuk memeriksanya Ternyata Ramanujan mengidap penyakit TBC Dan hanya memiliki waktu yang sedikit untuk hidup Kini keadaan Ramanujan semakin parah Dia memutuskan untuk pulang ke India Dan menghabiskan sisa hidupnya bersama istri dan ibunya Namun saat direl kereta Keadaan Ramanujan terlihat semakin parah Hardy mendatangi rumah sakit Setelah mendapat kabar Ramanujan pingsan di rel kereta Dokter memberitahunya kondisi Ramanujan sudah sangat parah Hardy pun merasa sangat sedih dan menunggu Ramanujan siuman Karena dia tahu Ramanujan tidak memiliki siapa-siapa di Inggris Setelah Ramanujan sadar Dia memberitahu Hardy bahwa keluarganya telah melupakannya Namun Hardy menenangkannya Selama Ramanujan beristirahat Hardy menemui para ahli matematika Dan mengajak mereka untuk membahas Ramanujan Hardy memiliki niat kuat Agar Ramanujan dapat memiliki gelar penghormatan FRS terhadap penemuan rumus matematikanya Hardy menjelaskan jasa-jasa Ramanujan terhadap perkembangan matematika modern Dan meminta para rekannya untuk berunding serta melakukan voting terhadap Ramanujan Buat kamu yang belum tahu apa itu FRS Jadi FRS merupakan singkatan dari Fellowship of the Royal Society Yaitu merupakan gelar penghargaan yang diberikan kepada individu yang dianggap telah membuat kontribusi yang substansial untuk memajukan ilmu pengetahuan alam Termasuk juga dalam bidang matematika, ilmu teknik, dan kedokteran Nah jadi gitu ya adik-adik Hardy berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan gelar ini Karena ia merasa Ramanujan telah berjasa besar terhadap pengembangan ilmu matematika Di sisi lain Janaki terkejut karena Ramanujan mengirimnya surat Dia baru sadar bahwa selama ini surat-suratnya tidak pernah sampai ke Ramanujan Karena ditahan oleh ibu mertuanya Singkat cerita Ramanujan diajak pergi dan Ramanujan merasa sangat senang karena tidak menyangka kini ia merupakan seorang FRS Setelah acara penobatan Ramanujan pun bersiap untuk kembali ke India Hardy dan Ramanujan pun berpamitan Hardy merasa tidak rela ditinggalkan Ramanujan karena telah mengagapnya sebagai seorang teman Satu tahun kemudian Hardy mendapat surat dari India setelah penantian yang sangat lama Namun Hardy harus menahan kesedihannya Karena kini Ramanujan telah tiada Hardy pun memberikan pidato penghormatan kepada para ahli matematika Tentang betapa besarnya jasa Ramanujan dalam matematika Dan mengubah dirinya yang sombong serta egois Menjadi pribadi yang jauh lebih baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!